Assalamualaikum wr. wb Halo semuanya Di video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat Larutan asam oksalat Jadi disimak sampai akhir ya Stay tuned Yang pertama kita harus menyiapkan Alat dan bahannya terlebih dahulu Disini saya menggunakan Asam oksalat sebagai bahannya Setelah itu ada botol semprot Berisi akuades Ada botol timbang dan kaca arloji Ada labu ukur Ada corong dan juga ada Batang pengaduk Setelah semua alat dan bahan Disiapkan, step selanjutnya Adalah menimbang sampel Pertama-tama kita timbang Masa botol timbang kosong terlebih dahulu Dan jangan lupa Untuk dicatat saat sudah Mendapatkan masa konstannya Setelah kita mendapatkan Masa botol timbang kosong Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya Yaitu menimbang sampel Dengan cara memasukkan sampel Secara perlahan ke dalam botol timbang Sesuai dengan perhitungan Yang telah dihitung sebelumnya Setelah ditimbang Masa yang didapatkan Dari asam oksalat tersebut Adalah sebesar 0,6368 gram Setelah ditimbang Kita mulai untuk melarutkan Asam oksalat tersebut Dimana pertama-tama Kita harus meng-set Labu ukurnya terlebih dahulu Dengan memasang corong Setelah itu Kita harus membilas Tutup dari botol timbang tersebut Dikarenakan Jika ada zat-zat yang tertinggal Itu tidak berkurang Dan ikut larut Dalam labu ukur tersebut Setelah itu Kita mulai tuangkan Akuades ke dalam sampel Yang telah ditimbang Dan jangan lupa Untuk diaduk Agar sampel tersebut Larut Dan hubungkin Di dalam akuades tersebut Saat sudah merasa Sampel terlarut sempurna Di dalam akuades Sampel perlahan Dimasukkan ke dalam Labu ukur yang telah Diset tadi Sampel dituangkan Secara perlahan Setelah itu Botol timbang Dan batang pengaduk Yang digunakan tersebut Dibilas menggunakan Akuades sebanyak Tiga kali Yang bertujuan Untuk menghindari Adanya Sampel Atau zat Yang tertinggal Di dalam botol Timbang tersebut Dan jangan lupa Untuk membilas Dinding corong Dan juga membilas Leher corong Agar memastikan Tidak ada Zat Atau sampel Yang menempel Di corong tersebut Step selanjutnya Adalah Menambahkan Akuades Sampai dengan Jarak 1 cm Di bawah Garis Miniskus Setelah itu Leher dari Dinding labu Ukur tersebut Diseka Menggunakan Kertas hisap Bertujuan Untuk Menghindari Adanya Penambahan Volume air Yang akan Menetes Dari dinding Tersebut Setelah itu Miniskuskan Sample tersebut Dengan cara Menambahkan Akuades Tetes Demi tetes Menggunakan Pipet tetes Hingga Tanda Kemudian Sample tersebut Harus Dihomogen Sebanyak 20 kali Setelah Larutan tersebut Dihomogen Larutan tersebut Harus Dipindahkan Ke Botol Sample Dimana Pertama-tama Kita harus Membuat Label Agar Sample Tersebut Mempunyai Identitas Dan Tidak Tertukar Dengan Sample Lainnya Kemudian Botol tersebut Harus Dibilas Menggunakan Akuades Dan Juga Sedikit Larutan Sample Sebanyak 3 kali Dimana Bertujuan Untuk Menghindari Adanya Kontaminasi Dari Zat Lain Yang Berada Di Botol Sample Tersebut Setelah Dibilas Larutan Sample Tersebut Bisa Dimasukkan Kedalam Botol Sample Secara Perlahan-lahan Lalu Botol Sample Tersebut Ditutup Dengan Rapat Dan Terbentuklah Larutan Asam Oksalah Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Thanks For Watching Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbentuklah